Wali Kota Tual, kita tahu bahwa kemarin Pak Wakil Wali Kota Tual telah menerima hasil dari BPK RI Perwakilan Meluku. Mungkin masyarakat di Kota Tual maupun di Provinsi Meluku ingin mengituhi hasilnya seperti apa Pak? Ya, kemarin kebetulan Pak Wali ada kegiatan di luar. Kegiatan-kegiatan jadi bisa beliau tinggalkan. Maka perjalanan saya ke Jakarta dan Jakarta ke Hambon, beliau instruksikan supaya saya ikut penyerahan hasil daripada pertanggung jawabannya kita terhadap doang negara. Yaitu, di sana ada lima keupatan kota. Kota Tual, Meluku Tenggara, MBD, Buru, dan Meluku Tenggara. Itu WTP ya Pak ya? Iya, 19 kabupaten itu. Karena WTP maka kami yang pertama untuk menerima itu. Jadi, kebupatan itu. Kota Tual salah satu yang masuk dalam penilaian BPK terhadap laporan doang tetua. Ya, maka kami, kita tetap mempertahankan WTP. Jadi, WTP ini bukan hal yang, apa nama, membalik pak telaput tangan. Bukan kami dapat ini atas perjuangan dengan kerja keras untuk seluruh operatif sepil terkait dengan ESN, Kota Tual, UPD, maupun sampe staffnya. Mereka sangat kompak dan kerjasama yang baik. Mereka, maka kita, Alhamdulillah, tahun ini, tahun 2021, kita penilaian WTP itu terhadap kota Tual. Berarti sudah berapa kali? Kita sudah empat kali. Empat kali? Iya. Mungkin dalam WTP itu masih ada rekomendasi-rekomendasi yang harus perlu perbaikan untuk ke depan, Pak? Ya, tentu ada, tapi ya, artinya untuk memperbaikinya, tapi untuk hal yang pertama yaitu perpres 13 itu ditekankan agar, eh, 33, itu harus dilaksanakan untuk 2022. Ya, mungkin penekanan terkait perpres 33 ini bagaimana, Pak? Terkait apakah menguntungkan buat pemerintah Kota Tual ataukah sangat merugikan? Sangat merugikan. Iya. Kan dengan 150, Perjalanan dinas dalam daerah. Kita perjalanan ke pulau-pulau di luar daratan Kota Tual, apakah kita bisa menjangkau itu atau tidak? Pula-pula purus saja, ya, kalau kita, kepala daerah, mungkin sampai di sana ada mobil operasional yang di sana dipakai. Tapi yang para staff yang mau ke sana, harus naik ojek. Iya. Ojek satu kali ojek itu kan 100 ribu. Iya. Bagaimana kita bisa jangkau itu? Ini yang perlu pikirkan oleh pemerintah pusat terhadap hal ini. Ya, Kota Tual ikan 2,8 persen di wilayah daratan. Iya. Selebihnya itu kan ada di wilayah pulau, Lautan. Laut dan pulau-pulau. Yang tiga kecematan yang ada di sana, bagaimana kita mau bisa menjangkau. Menjangkau ke sana dan masyarakat di sana seperti apa kita, itu harus dipikirkan oleh pemerintah pusat. Kemarin saya juga waktu rapat itu saya tekan. Saya juga sampaikan bahwa regulasi itu harus yang berdasarkan wilayah Jawa. Harus kembali kayak wilayah-wilayah timur seperti Kota Tual. Kota Tual itu juga kota yang paling unik. Iya. Di Republik ini. Saya ngomong. Ketika ini dilaksanakan, kami tidak bisa kayak kalau kami, ya kalau kepala daerah, ya tentu bisa, mampu. Tapi kesian yang ASN. ASN yang lain. Ini yang penekanan saya waktu saat pertemuan itu. Oke baik Pak Wawali, mungkin tahun 2021 menurut BPK masih ada toleransi, tapi untuk tahun-tahun berikut tidak ada toleransi nih. Ini yang membuat sampai ketorongan, kita yang sudah jalan kesanakan ini. Iya. Kemarin kan kita sudah jalan sampai bulan Mei ini ada perjalanan. Iya. Nah ini bagaimana terhadap ASN yang berangkat ke sana. Iya. Mereka mau dapat apa? Hanya itu saja yang mereka dapatkan. Iya. Tapi kalau itu lagi, ketika mereka kembalikan uang negara, ini perlu kita diperjuangkan hal itu. Makanya tadi penekanan-penekanan saya. Kita harus kembali melaksanakan Perpres 33. Mungkin hal ini akan diperjuangkan ke pemerintah pusat Pak? Tentu kita harus memperjuangkan. Kita berasakan wilayah kita ini kita harus perjuangkan ini. Supaya ada kemudahan bagi kita. Kalau tidak berarti masyarakat di sana kita tidak bisa turun. Melakukan pelayanan? Pelayanan-pelayanan terhadap pemerintah kota Tuhan terhadap masyarakat di sana. Tidak bisa. Karena VVRI habis di perjalanan itu. ongkos transportasi sebelum yang lain-lain. Oke mungkin harapan ke depan Pak? Ya harapannya supaya Perpres 33 itu itu harus diafluasi kembali. Kepada wilayah-wilayah kita. Terutama kota Tuhan. Karena itu masih mengacu ke wilayah di Pulau Jawa Pak? Pulau Jawa. Pulau Jawa bisa pakai mobil pribadi kemana-mana. Kalau kita di sini. harus harus ikut transportasi laut. Ini bingung kita. Yang dinamakan itu dalam wilayah daerah itu yang mana. Sementara kita di sini kan ada jangkauan yang disangkut. Peris ini 8 jam PP. Sudah menyangkut luar daerah. Transport yang kita lakukan ini lebih besar daripada kita. Sementara kita ke Ambon hanya berapa jam saja kita sampai di Ambon. Kalau ada transportasi yang lain mungkin kita bisa terima itu. Kalau tidak ada transfer lain selain hanya dengan speed ferry dengan speed laut nonsense. mungkin bisa diperjelas terkait dengan PP33 ini perjalanan dinas dalam daerah itu berapa Pak? 150 ribu. 150 ribu? Iya. Berarti sangat merugikan Pak ya? Merugikan kita. Iya. Memberikan ASN maupun merugikan masyarakat di sana karena kita tidak bisa turun ke pelayanan di sana. Oke baik Pak. Oke.